Warga Tambak Rejo, Semarang Utara mendeklarasikan dukungannya terhadap segda Kota Semarang, Iswar Aminuddin, untuk maju di Pak Pilwalkot, Semarang 2024. Warga juga siap mencoblos jika Sekretaris Daerah Kota Semarang menjadi calon wali Kota Semarang. Deklarasi dukungan terhadap Iswar Aminuddin dilakukan di lapangan Kampung Nelayan Tambak Rejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Warga Tambak Rejo bertekad untuk memberikan dukungannya kepada Iswar untuk maju pada Pilwalkot Kota Semarang yang digelar November mendatang. Warga juga siap mencoblos jika Sekretaris Daerah Kota Semarang menjadi calon wali Kota nantinya. Kami bisa sangat besar, besar daripada kami Pak Iswar bisa terhadap menjadi calon dan maju sebagai wali Kota Kota Semarang. Dan kami insya Allah Tambak Rejo akan menyatukan tekad untuk memilih Pak Iswar, karena beliau banyak sekali perhatian terhadap kami, terutama kesejahteraan, entah itu pendidikan, entah itu sarana dan pelasarana, dan juga budaya. Deklarasi ini diinisiasi Partai Rakyat Adil Makmur, Prima Kota Semarang, melalui Kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan Semarang Utara. Sejauh ini Bapak Iswar Aminuddin, kami lihat rekam jejaknya, bahwa sepak terjangnya ketika menjadi Sekretaris Daerah maupun sebelumnya ketika menjadi Kepala Dinas PI, sangat terbuka bagi kami, juga bagi teman-teman pergerakan untuk menerima ide-ide tentang pembangunan Kota Semarang. Sementara sebelum acara deklarasi, Iswar menyempatkan hadir dalam acara sarasehan warga Kampung Nelayan Tambak Rejo. Saya mengingat bahwa 2019 ini, memang saya banyak menemani mereka, menenangkan mereka agar kemudian pada persoalan-persoalan itu tidak terlalu besar kekurangan yang terjadi antara pemerintah dan mereka. Yang ini menugaskan kepada saya untuk terus menjalankan komunikasi dengan saya, apabila pada hari ini kita bisa melihat warga Kampung Nelayan Tambak Rejo ini semakin sejahtera menurut saya, semakin sejahtera. Pilwalkot Semarang 2024 saat ini masih menyisakan tegak-tegi siapakah yang akan mendapatkan tiket sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Iswar sendiri saat ini masih menjawab sebagai sekda kota Semarang dan belum memastikan diri untuk berlabuh ke partai politik. Kendati sudah mengikuti proses penjaringan bakal calon wali kota oleh beberapa partai politik.